Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya Alhamdulillah Semoga semua yang ada di rumah sehat selalu ya Tetap jaga kesehatan Meskipun di rumah saja Oke teman-teman siapkan bukunya terlebih dahulu ya Kita masuk di tema 9 subtema 1 Muatan pembelajaran IPS Yaitu kita akan membahas KD mengidentifikasi karakteristik geografi Indonesia Sebagai negara kepulauan maritim dan agraris Serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi Sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi Nah di tema 1 mungkin ya Teman-teman sudah belajar tentang letak geografis Indonesia Masih ada yang ingat? Letak geografis Indonesia? Iya Indonesia adalah negara kepulauan Yang mempunyai letak geografis yang sangat strategis Letak geografis yaitu letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi Letak geografis Indonesia Apa ya teman-teman? Terletak di antara benua Asia dan benua Australia Dan terletak antara samudera Hindia dan samudera Pasifik Udah ingat ya? Iya Letak geografis Indonesia Masih tentang letak geografis Indonesia Yaitu Indonesia adalah negara sebagai titik persilahan kegiatan perekonomian dunia Letak geografis itu ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosiologis Nah kita ingat lagi Letak astronomis Indonesia itu terletak ada Di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur Kalau dulu sendiri menghafalkan letak astronomis itu Angkanya dulu teman-teman Karena nanti di pilihan ganda Biasanya nanti kita terjebak dengan Angka dan Keterangan lintang selatan dan lintang utaranya Jadi 6, 11, 95, 141 L, U, L, S, B, T, B, T Lata astronomis suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur Apa itu garis lintang? Yaitu garis hayal pada beta yang sejajar garis katulis siwa Iya itu ya Garis bujur Garis hayal pada beta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan Nah seperti ini ada di gambar ya Garis lintang itu mendatar Garis bujur itu Berjiri Vertikal Gitu Paham? Gampang ya? Letak astronomis dan letak geografis Kita masuk di ketampakan alam Segala sesuatu di alam yang merupakan hasil peristiwa alam bukan aktivitas manusia Nah peristiwa alam membentuk permukaan bumi melalui dua proses yaitu proses patahan dan proses lipatan Kentampakan alam itu ada dua jenis ya teman-teman Yang pertama yaitu ketampakan alam daratan Ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, bukit, pulau, lembah, pantai dan masih banyak yang lainnya Nah untuk yang kedua yaitu ketampakan alam perairan Samudera, sungai, danau, laut, rawa, selat dan sebagainya Oke teman-teman ya itu adalah materi IPS pada tema 9 subtema 1 Sekali ini kita akan lanjutkan yaitu materi muatan pembelajaran PPKN Nanti kita akan belajar tentang KD mengenali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup Seperti yang kita tahu ya teman-teman Bahwasannya setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai keragaman Sebagai negara yang macum bangsa Indonesia menyelenggalkan kehidupan nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus kita jaga agar tidak terjadi perpecahan makna Dan arti penting persatuan dan kesatuan Indonesia itu menjalin rasa kemanusiaan saling toleransi dalam hidup berdampingan Menguatkan rasa kekeluargaan untuk menciptakan sikap peduli sesama manusia Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain Nah kita masuk di kerukunan Apa sih kerukunan? Kerukunan yaitu kehidupan yang selalu berdampingan, bekerja sama, saling tolong-menolong dalam masyarakat, berbangsa, dan penegara Nah hidup rukun adalah hidup bersatu dengan sesama manusia, dengan selara, serasi, dan seimbang Sehingga merasa aman melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing Manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain Karena manusia adalah makhluk sosial Sehingga kita harus hidup rukun sesama manusia Jadi sesama teman, sesama keluarga kita harus selalu rukun Manfaat hidup rukun Yang pertama yaitu mempererat tali persatuan dengan teman, keluarga, dan masyarakat Yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang lebih baik Yang ketiga yaitu hidup menjadi tentram dan aman Nah kerukunan harus diterapkan dalam setiap lingkungan Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Kerukunan dalam masyarakat Kerukunan antar warga sangat penting Karena modal terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Demi kesuksesan pembangunan nasional Masyarakat adalah tempat yang sangat tepat untuk belajar hidup rukun Karena di masyarakat banyak keragemannya Contoh hidup rukun di masyarakat Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi dengan tetangga Kerja bakti Yang selanjutnya yaitu yang ketiga Menghormati dan menghargai satu sama lain Yang keempat yaitu kegiatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia Dan masih banyak lagi contoh-contoh hidup rukun di masyarakat Jadi karena masyarakat memberikan pembelajaran yang sangat banyak pada kita Jadi untuk itu teman-teman yang sudah sering berkecimpung di masyarakat Tetap semangat ya Jangan sungkan untuk berbaur bersama teman-teman Bersama warga sekitar Untuk menjaga keamanan dan kerukunan di lingkungan masyarakat Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi